Lebih lebar, yang tadinya 1,2 menjadi 1,6 Jadi itu 2,5 dari dimensi kendaraan roda 2 Kemudian tidak ada lagi angka 8 Tidak ada lagi yang zigzag Tapi sudah lurus Kemudian harus berhenti sesuai dengan traffic light Kemudian huruf U, U-turn Kemudian melakukan huruf S Kemudian nanti bercabang 2 Tergantung dari arah penguji apakah belok kanan atau belok kiri Kemudian harus berhenti sesuai dengan garis top yang ada Dari beberapa tadi yang diuji depan apakah polda Walaupun para pemohon tadi grogi mengatakan depan apakah polda Namun Alhamdulillah bisa melewati dan lulus dalam uji praktek sim yang sudah ditetapkan Tribuners dimana pun Anda berada Ini merupakan tempat uji praktek sim di Polresta Bandung Dimana uji praktek ini telah dirubah Yang asalnya terdapat zigzag dan kini tidak ada zigzag Namun hanya terdapat jalur letra S dan letra U Dan seperti yang tadi Pak Polresta Bandung Kompesbo Kuswara Wibowo mengatakan bahwasannya Yang tadinya terdapat mengikuti angka 8 namun kini menjadi jalur seperti huruf S Dan terdapat traffic light ketika lampu merah maka mengikuti harus berhenti dan ketika hijau kembali melaju Jadi seperti ini jalur uji praktek sim di Mapolresta Bandung yang saat ini akan diberlakukan Ataupun mulai diberlakukan tidak seperti dulu yang terdapat zigzag dan melingkar Mengikuti alur seperti angka 8 namun kini hanya letra S lalu letra U dan Lebar jakun ditambah asalnya 1,5 dari dimensi motor Sekini menjadi 2,5 ukuran dimensi motor Cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh